Wah hati Anda susah untuk memusatkan perhatian, bahkan hyperaktif? Wow, hati-hati! Itu merupakan gejala utama dari ADHD. ADHD bisa dimiliki oleh anak sejak dini, bahkan bisa terbawa hingga dewasa. Justru itu harus dilakukan tindakan sedini mungkin. ADHD merupakan singkatan dari Attention Deficit Hyperactive Disorder dan juga sering disebut dengan jangguan pada tumbuh kebang anak. Para pengidap ADHD biasanya sang anak merasa rendah diri karena mereka merasa kesulitan untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan lingkungan. Bahkan mereka juga memiliki kesulitan di bidang akademi. Harus waspada. Sebagai orang tua, kita harus bijak dalam memilih sikap dan memilih tindakan apa yang akan dilakukan untuk buah hati kita. Ya, rumah terapi medical hacking merupakan jawaban dan solusi yang tepat bagi Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!